Halo teman-teman semua di video kali ini kita mau membahas apa saja tombol-tombol dan kegunaannya yang berada di mobil Hyundai kereta ya Nah untuk yang pertama kita coba menyalakan mobilnya nah mobil sudah nyala kita mulai dari tombol-tombol yang berada di sisi sebelah kanan Nah di sini yang paling atas itu untuk mengoperasikan atau mengatur arah kaca ini ya kaca spion nah kebawah lagi itu yang ini nih untuk kita mengatur kaca sebelah kanan kita geser sebelah kanan untuk kaca sebelah kiri kita geser geser ke sebelah kiri nah ini untuk menutup kaca spionnya tuh lainnya untuk mengunci pintu untuk mengunci pintu ini biasa ya untuk menaik turunkan kaca nah ini untuk mengunci katanya biar nggak bisa ditar naik turun lainnya untuk biasa ya ada pengatur AC ini blower AC nya kalau bawah itu untuk menutup kalau ke atas itu untuk membuka bisa digesarkan kanan kiri nah disini tuh ada tombol on-off nya buat jalan licin ya ini buat start stop Hai hanya saat sop ini nya saat sop itu buat menyalakan mobil ya ini ada cap holder ini buat pegangan ya Nah di setir kita pilih setir ya di sini ada trip itu buat pengaturan berapa kilometer kita jarak tempuhnya itu untuk resetnya lagi ini mode ya buat disitu tuh head unitnya ini buat bintang itu buat kaya ngasih pin ini untuk telepon itu untuk volume ya volume ini untuk eh apa ini kayak before afternya ya next atau beforenya nah untuk eh apa namanya lampu di tuas belakangan nih nih buat lampu yang lain nah ini ini untuk auto tuh ini untuk sen juga tuh nah sen kanan sen kiri itu nah ini untuk wiper ya wiper ada sebelah sini nih nih itu ada ya di sini kalau ini buat kalau hek ini untuk yang paling kenceng nih Hai wiper yang paling kencang kalau ini low kalau ini yang off tuh nih ya Hai tuh tuh hai 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 oke Hai nah ini ini kita offin dulu nih tetap kita offin dah berhenti kan untuk speedometernya seperti ini ya kita pindah ke head unitnya nih sini ada radio ada media ini untuk ngepinnya Hai nih tadi kita sampai disini buat ngepin ini buat volume ya nih ini buat volume ini buat track sebelumnya ini buat track selanjutnya ini buat set up kali ini buat ganti tuh ganti tunnel tuh nah seperti ini nih buat menu semua ini tuh media seperti ini ya pek disini nih Hai ini pek Hai nah oke kita ke bawah ini untuk lampu triple Angel tuh lampu hajat ini untuk ini untuk buat suhu ya mau mau naik atau mau turun nih buat blower AC tuh 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 makin kenceng nah ini kita turunin kalau aslinya mau di offin sini nih nah ini phone Hai ini buat pengaturan tuh pengaturan arah anginnya ya nih nih nah ini pas ke badan nih rar ini untuk udara nya udara nya khusus buat masuk ke dalam atau ngambil dari luar hasilnya ada colokan buat USB ini kabel-kabelnya di sini ya Hai sini ya Nah untuk tuas transmisinya seperti ini nih ada PR ND dan esport hari sini ada nih ada parkingnya sini untuk parkir ini auto hold nih kalau kita pecat buat auto holdnya ini buat kerfolder ya bisa naruh-naruh barang nah di sebelah situ tuh ada juga kerfolder kerfolder buat ini AC juga bat sender pintu udah ya di atas nih di atas tuh ada buat ini nih nah buat nyala nih pengaturan ya Oke ini itu lampu-lampu ya ini pengaturan tuh pengaturan tuh lampu tuh ya ini sos-lampu itu buat kayak lampu ini lampu apa keadaan darurat ini B apa ya Hai kan jangan-jangan pokoknya ya kalau ini buat SOS ya kalau keadaan darurat nah kita pindah ke bagian belakang seperti ini bagian belakang seperti ini kalau bagasinya ada di video sebelumnya ya bisa tonton nah ini di belakang minggu ada buca ada juga buat naruh ini ya Nah kita seperti itu tuh main lega Oke mungkin cukup segitu ya teman-teman ya jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang bisa ya komen di bawah Terima kasih sudah menonton bye bye hai 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 hai